Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog aku Ini teman-teman, aku sedang unboxing Barang yang aku barusan beli dari Sopi Dan ini tuh aku beli mic Karena selama ini tuh aku gak punya mic Makanya sebenarnya kenapa sih aku selama ini selalu silent vlog Dan sebenarnya karena gak punya mic teman-teman Nah yuk kita buka yuk isinya apa aja Dan sebelum beli, mic ini sebenarnya aku juga sudah beberapa kali aku lihat di Youtube gitu Aku cari referensi-referensi kira-kira beli mic apa sih gitu Dan sebenarnya juga ada sih yang lebih murah gitu ya Yang mic yang banyak juga ya teman-teman ya Ada yang 10 ribuan juga ada Cuma aku memang mau nyari yang agak bagus sedikit lah gitu Dan akhirnya Dari sekian Referensi yang aku udah tonton Itu aku memutuskan beli Boya ini Nah ini ya teman-teman ini udah aku buka Dan ini ada juga kartu garansi Dan ini untuk menandakan bahwa ini tuh memang benar-benar ori gitu Nah sebenarnya Boya ini juga ada dua yang tadinya aku mau pilih tuh ya Salah satunya itu ada Boya BY M1 dan Boya MM1 ini Tapi kalau yang Boya BY M1 itu modalnya clip on gitu ya teman-teman Nah kalau ini tuh kan langsung pasang gitu ya Jadi kayaknya menurut aku sih lebih simple gitu Padahal juga aku juga gak tau sih sebenarnya ini Bagusan yang mana, pas yang mana gitu ya Cocokan yang mana gitu Cuman aku pilih yang lebih simple dan praktis aja gitu Pas lagi aku bikin video silent vlog gitu Pake mic ini tuh jadi Apa ya Suara sekitar itu bisa kedengaran lebih jelas gitu ya Teman-teman jadi Lebih terdengar gitu ya Misalnya ada barang jatuh atau Kita lagi naruh apa gitu Jadi itu lebih kedengar karena ada mic ini Jadi lebih bagus gitu Nah kalau pas lagi pengen suara ya Aku pake untuk Dubbing suara Nah ini aku coba pasang ya teman-teman Di kamera Kamera hp Oh iya teman-teman kalau mau Ada yang mau samaan Ada yang mau beli Nanti linknya aku taruh di description box ya Teman-teman bisa klik disitu Oke jadinya seperti ini ya Teman-teman Aku udah pasang Jadinya lebih simple Dan ini adalah kegiatan aku di malam hari Ini aku nemenin mas Rafa bikin indomie Nah dia itu mau bikin indomie Pakai telur ceplok Oh iya ini tuh pertama kali Mas Rafa itu bikin telur ceplok Dan akhirnya dia berhasil juga Bikin telur ceploknya Cuman dia tuh yang gak bisa adalah pada saat Telurnya itu dipecahin dan naruh di Penggorengan itu yang dia gak bisa Jadi itu telur itu harus di Pecahin dulu Di mangkok Baru dituang di penggorengan Karena kalau langsung itu nanti Bagi apa ya namanya Ciprat kemana-mana gitu Dia akan teriak-teriak gitu Makanya Ditaruh dulu di tempat baru dituangin Jadi ini tuh adalah hari Sabtu ya Teman-teman Jadi jatah dia untuk makan indomie Itu adalah seminggu sekali Kalau hari Sabtu itu hari Minggu Jadi kalau udah datang hari Sabtu Atau hari Minggu itu Dia udah senang Karena dia udah bisa makan indomie Kalau kayak bikin indomie Kayak gitu memang anakku tuh Bikin sendiri ya teman-teman Jadi udah terbiasa gitu Jadi aku gak pernah itu Membuat Masak indomie gitu Kecuali ya terbentuk kadang-kadang aja gitu Karena dia sendiri memang Kalau untuk bikin mie gitu Dia tertarik gitu Untuk melakukan sendiri gitu Jadi dan Ya Alhamdulillah ya Dia Masakku Udah Udah Mandiri untuk Hal-hal yang Kecil-kecil Seperti ini Semua ya senang Dan ini dia lagi Nuang kornet Dia mau kasih juga Kornet indominya Yaudah lah Terserah-serah dia deh Dia mau campur-campur apa Yang penting dia senang aja sih ya Nah teman-teman dia Kadang-kadang dia juga Udah dicampur macam-macam Ada kornet Ada bakso Ada telur Ada Sosis Macam-macam dia lah Suka-suka dia aja pun Nah ini bahan-bahan cemua udah dihasil Api nih teman-teman Ada telur ceplok Ada bakso Ada sawi Nah dia lagi masukin Bakso nya Aku selalu bilangin sih Kalau masukin kayak gini tuh Pelan-pelan gitu Biar Nggak nyiprat gitu ya Airnya itu Kadang-kadang kan suka lempar gitu Pas awal-awal itu Dia lempar gitu teman-teman Jadi Airnya itu kan nyiprat-nyiprat Bisa ngenain tangan dia gitu Jadi aku ajarin paling Hal-hal yang dasar aja Jadi Selanjutnya dia ngerti Nah ini Mie nya udah mateng ya Teman-teman Dan dia udah Lagi mulai piriskan nih Dia udah Siapin piring Dan semuanya Dia taruh di Piring Yang udah dia ambil Dan ini Lagi aduk-aduk Bumbunya Biar tercampur rata Pokoknya dia Urusan indomie Sudah mahir lah Teman-teman Sudah mahir Dia kalau Urusan masak indomie Dan ini juga Setelah dicampur Baru Di atasnya Dia mau kasih Topping-toppingnya Sudah mirip kan Kayak dijual Indomie yang Di Rupangkan ya Teman-teman Oke teman-teman Ini udah Selesai Masak indomie Mas Rafa Dan dia mau Menikmati indomie Buatan dia Dan Sampai disini dulu Vlog aku Kali ini Sampai jumpa Di vlog aku Berikutnya Terima kasih ya Sudah menonton Assalamualaikum I just assumed I'd play the part Of keeping you In the right direction No matter how Your confidence May fall Or range I'll be